Bujukan gambar lukisan jilid 5. Tiong Hoa terjebak di Yan Ki Peo. Saudara Li, kata Pek Ki Ye Hong, menunjuk ke rumah yang gelap itu, itulah tempat ditahannya murid-murid. Kun Lun Pei jalanan di dalam rimba ini istimewa, baik kau ikuti aku, tempat di mana aku menaruh kaki, di situ tidak ada bahayanya. Habis berkata, ia jalan mendahului, ia jalan cepat, ke kiri dan kanan tak ada ketentuannya. Tiong Hoa mengawasi kaki-kaki orang, tiba di dekat rumah besar itu, ia kaget, ia kena injak tanah yang seperti tak pegangannya, ia kaget, percuma kagetnya ini, belum sempat ia memikir apa-apa, kedua kakinya sudah kejeblos, tubuhnya turun sama cepatnya, terus telinganya mendengar Pek Ye Hong tertawa bergelak. Lalu tertawa itu. Selagi kejeblos itu, anak muda ini tidak melihat apa-apa. Gelap di sekitarnya, itulah pasti Li yang perangkap. Ketika ia tiba, di bawah entah berapa dalamnya, ia kaget, ia seperti terbanting sampai ia roboh, lantas sidungnya mencium bau tempat demak dan amis juga, hingga ia ingin muntah. Ketika jatuh itu, ia hampir pingsan, maka itu sampai sekian lama, baru ia dapat bangun berdiri. Karena tempat gelap, tangannya merabah-rabah, sampai ia memegang tembok di sekitarnya. Selaka aku, ia mengeluh ia berada dalam lubang dengan tembok besi, hawa di situ pun menyesakan dada, kalau ia tidak lekas lolos, ia bakal mati kehasan dan lapar, inilah hebat. Heran kenapa Kie Hang menipu aku, pikirnya, mungkinkah dia mencurigai aku? Kalau benar, itu bukanlah soal sukar, dapat ia mencari tahu. Sebagai seorang hijau, pemuda ini sangat kurang pengalamannya ia menpercaya setiap orang, ia seperti lupa halnya Yan Hang hitam makan hitam dan lausan. Sam Eng penasaran, ia tak tahu Yan Hang dititahkan. Yan Lui mengundang ia datang ke Yan Kipo, untuk menguji ia, kalau ia benar berpihak pada orang luar, ia hendak disinkirkan. Yan Hang pun bersedia membinasakan ia, cuma tuan muda dari Yan Kipo itu masih ingat budi pertolongan orang, kalau bisa dia ingin ia membantu Yan Kipo. Tapi ia dicurigai Yan Lui, karena Yan Lui menerima laporannya Pek Kie Hang bahwa ia menolong orang Kun Lunpei, maka itu Yan Po Chu tak bersangsi pula, terus dia menyuruh Kie Hang memancing dan menjebaknya, perbuatan itu dilakukan di luar taunya Nyonya Yan dan Yan Hei Si Nona. Setelah berpikir lama, Tiong Hoa menjadi jemuh terhadap orang rimba persilatan, kalau ia lolos, ingin dia membinasakan Kie Hang dan orang-orang sebangsanya, ia gusar hingga ia menggertak gigi. Sementara itu tadi, ketika terdengar suara Bok Hie terakhir, pintu Chuitek Hian lantas terpentang, dari situ keluar seorang budak perempuan berbaju hijau yang membekal sapu, untuk menyapu lantai di depan pintu. Dia belum berumur 20, tubuhnya langsing, romannya menarik hati. Gesit kerjanya dia. Di ruang dalam, yang disebut hutong, ruang pemujaan, ada duduk bersilah seorang wanita tua yang rambutnya sudah hubanan, mukanya bundar, kulitnya belum keriputan, matanya bersinar tajaro, suatu tanda dialah ahli silat. Di tengah-tengah ruang tergantung gambarnya Cian Ciu Kuan Im yaitu Dewi Kuan Im bertangan seribu. Berikut sebuah gambar taiklek yang diapit sepasang lian atau figura huruf yang tulisannya bagus. Di atas meja ada Bok Hie serta pendupaan yang asapnya mengepal harum, nyonya tua itu bersilah sambil meram. Tak lama dari kamar samping keluar seorang nona berbaju merah, karena sinar matahari yang masuk dari pintu, maka nona itu tampak cantik manis. LBU, ia memanggil, suaranya merdu dan bernada eilmen, terus ia mendekati si nyonya, untuk menanya, LBU lagi pikirkan apa dialah Yan Hei Hei, putrinya Yan Lui atau adiknya Yan Hong. Nyonya itu membuka matanya terus ia bersenyum manis. Aku memuja Seng Buddha, sekarang aku telah memperoleh kesadaran, sahut ibu itu. Sekarang hatiku tenang bagaikan air, tapi sudah dua hari ini, aku merasai ketenanganku. Terganggu, air seperti berombak perlahan mungkin ada sesuatu yang bakal menimpa aku. Aku ingat ketika delapan tahun yang lalu aku membinasakan si orang aneh yang kumisnya panjang aku mendapat alamat seperti ini, tapi tak mau aku memperdulikan itu ia tertawa. Anak mari aku tanya kau, selama yang belakangan ini kau telah dapat mencari orang yang kau penuju atau belum? Dari pertanyaannya ini maka teranglah sudah si nyonya adalah istrinya Hoan Tian Chiang Yan Lui yaitu Chiao Chiu Kuan LM Xiao Goat Tian, Dewi Kuan LM bertangan seribu, ilmu silatnya menggabung pelajaran sesat dan lurus. Lihainya adalah senjata rahasianya, yang terdiri dari delapan belas butir mutiara murni serta ilmu pedangnya San Hoa Kiam Hoat, yang terdiri dari dua puluh jurus. Ketika ia berselisih dengan suaminya, lantas ia menyekap diri di Cui Tek Hon, hidup menyendiri dengan memuja Chian Chiu Kuan Im, yang tadinya ia pakai sebagai gelarannya, ia cuma dilayani dua budak perempuan itu, dan yang dapat menemui ia melainkan gadisnya itu. Mukanya Yan He'e merah atas pertanyaan ibunya itu. LBU Saban Saban kau tanyakan urusan itu, buat apakah anak itu balik menanya, aku masih belum memikir untuk menikah. Aku justru ingin selama-lamanya menemani ibu. Ngaco, ibu itu membentak. Mana dapat kau tak menikah justru karena kau, aku belum mau pergi ke gunung yang sunyi, Aku khawatir ayahmu nanti jodohkan kau pada orang yang tak tepat, dengan begitu kau bakal celaka seumur hidupmu, pekiahang anaknya pekli yang telah aku lihat, dia kelihatan baik di luar tapi hatinya sebenarnya tak lurus bahkan licik. Aku merasa pasti di belakang hari dia bakal mati tak wajar, turunan serigala mana bisa menjadi kielin. Maka itu sering ayahmu mendesak tapi aku tidak meluluskan. Yan Hei-e heran. LBU pernah lihat pekiahang dia tanya. Aku melihat dia pada tiga tahun yang lalu, sahut ibu itu, lalu dengan roman sungguh-sungguh ia menanya. Anakku, benar-benarkah kau belum mempunyai orang yang kau penuju? Ketika tadi malam aku mengajari kau ilmu pedang, hatimu agak tak tenang, kenapakah itu? Yan Hei-e tau mati ibunya tajam, tak dapat ia mendustainya, maka ia tunduk ia ke tanah. Kemaren, pagi Eng Kohang mengajak satu sahabat datang ke rumah kita, itulah sahabatnya yang baru. Aku lihat gerak-geriknya orang itu halus, dia tidak mirip-miripnya orang Kang O, cuma masih belum ketahuan hatinya. Tepat si nona berkata begitu maka di jendela dari rumah itu ada orang yang menggantung kakinya di payon, matanya mengintai ke dalam. Habis berkata begitu, nona itu likat sendirinya, ia tunduk sambil membuat main ujung bajunya, tapi dengan melihat sikap anaknya, seng ibu tau hati anaknya itu telan digedor si anak muda yang disebutkan itu, ia agaknya senang, ia bersenyum. Tapi tiba-tiba alisnya berkerut, terus tangannya diayun maka melesatlah sebuah benda kuning halus. Di luar terdengar suara perlahan seperti ujung baju ditembuskan sesuatu lantas sunyi pula. Melihat gerakan ibunya Yan Hei-e tau di luar mesti ada orang yang mengintai mereka, ia lantas berlompat keluar, hingga ia melihat di belakang rumah itu daun pohon bambu bergoy yang sedikit ia tidak dapat melihat tegas, maka itu ia lantas menyerang dengan enam biji kimchi piaw. Tidak ada hasilnya serangan itu, kecuali daun bambu bergoy yang pula. Si nona penasaran, hingga ia kata dalam hatinya, Bangsat, aku lihat kau dapat lolos dari tangan nonamu atau tidak ia menyusul ia menimpuk pula. Ada larangan kau merimba persilatan untuk mengejar musuh yang lari ke dalam merimba atau tempat lebat pepohonan tetapi Yan Hei-e melanggar itu, sebab ia berada di rumahnya ia mengejar teus, hasilnya sia-sia, sampai merasa letih, tak dapat ia menguda orang itu, cuma saban-saban terlihat daun bambu bergerak. Ketika ia tidak melihat apa-apa yang mencuriga ia keluar dari dalam hutan bambu itu, keluar sambil berlompat segera ia dapat melihat Pek Kie Hang lagi jalan mudar-mandir di antara pohon-pohon bunga, Romanya Mas Gul. Heran. Kenapa anak muda itu berada di situ? Kie Hang juga lantas mendapat lihat si nona. Kalau tadi alisnya berkerut, sekarang ia lantas bersenyum. Adik Hei-e, dia memanggil cepat. Nona itu merah mukanya akan tetapi dia menegur, kenapa kau lancang masuk ke dalam merimba? Kenapa kau mengintai di jendela Cui Tek Hian? Kau telah melanggar larangan ibuku, tidak dapat aku melindungi kau. Kie Hang melengak. Apa tanyanya cepat? Jangan main-main, adik Hei-e, berapa biji batok kepalaku hingga aku berani melanggar larangan pebo? Aku justru lagi bingung memikirkan dengan care apa aku dapat menemui ibumu, supaya terwujurlah apa yang aku harapi bertahun-tahun. Harapan apa sih nona memutus, ngaco belo. Lantas dia memutar tubuh, untuk kembali ke dalam merimba. Adik Hei-e. Adik Hei-e, Kie Hang memanggil-manggil. Yan Hei-e tidak menyahuti, ia pun tidak kembali, maka pemuda itu menjadi masgul dan menyesal, ia berdiri menjublak saja, tapi tak lama segera ia sadar, maka ia berseru seorang diri, celaka. Di dalam merimba tentu ada orang. Kalau tidak mustahil adik Hei-e mencurigai aku. Mesti hal ini segera diberitahukan Pocu, maka dia lantas lari pergi. Di dalam merimba, Yan Hei-e bingung berpikir. Tidak nanti Kie Hang berani lancang masuk kemari. Demikian pikirnya, habis, siapa orang itu? Mungkinkah ia adanya? Lalu di depan matanya berbayang romen Tiong Hoa yang tampan. Mengingat pemuda itu, Yan Hei-e lantas lari ke Cuitek Hian. Siaw Goat Hian tengah duduk membaca kitab, kapan dia mendengar tindakan kaki orang, ia mengangkat kepalanya. Anak Hei-e, dapatkah kau menyandak nyonya itu? Tertawa orang yang ditanya itu menggeleng kepala seng ibu menutup kitabnya. Dia dapat lolos, dia lihai katanya. Coba lihat, apakah ini? Dari dalam kitabnya, ibu itu menarik keluar sehelai kertas. Yan Hei-e menyambuti, ia lihat kertas itu ada tulisannya duama huruf yang berbunyi, membalik langit, memasuki bumi, dosa berlapis sukar lolos ya heran. Tak mengerti ia maksudnya itu. Seng ibu menghela nafas, ia kata perlahan siapa banyak melakukan perbuatan tak benar, dia bakal celaka sendirinya, kelihatannya ayahmu telah lu berkejahatannya. Anak itu kaget. Apakah yang ayah perbuat dia tanya, dapatkah ibu duduk diam saja tidak menolongi? Ibu itu mengasih lihat lomen gusar, ia kata dingin, biar dia mati berlaksa kali, itu masih belum cukup untuk menutup dosanya, jikalau ibumu menolongi dia, ibumu bakal merusak kata-katanya sendiri. Tapi habis berkata, dia menghela nafas, agaknya dia berduka sekali. Yan Hei-e tetap bingung, ia tahu ibunya bentrok dengan ayahnya tapi ia tak ketahui duduknya hal yang sebenarnya. Sekonyong-konyong dari luar rumah terdengar tertawa yang nyaring yang disusuli perkataan ini, benar-benar Cian Ciekuan LM sadar dan cerdas. Lagi tujuh harian Kipo bakal ludas menjadi abu, melainkan Cui Tek Hian akan utuh seperti tempat yang suci, kembali tertawa yang nyaring yang berkumandang di dalam rimba bambu. Yan Hei-e kaget dan heran, hendak dia lompat keluar, tetapi ibunya menarik tangan ayah, ibu itu memasang telinganya, terus ia mengerutkan alisnya berulang kali, ia kata perlahan suara orang itu rasanya aku kenal baik. Lalu meneruskan pada anak darahnya, anak, coba kau keluar, kasih lihat ada apa yang luar biasa. Yan Hei-e lekas keluar. Lantas ia melengap. Di kiri rumah, belasan pohon bambu terbabat, babatannya rata tetapi bagian yang terbabat itu tidak ada. Adakah semua batang bambu serta daunnya dibawa pergi? Ia juga heran karena ia baru saja masuk ke dalam dan ia tidak mendengar suara apa-apa. Orang jadinya bekerja sangat cepat dan tanpa suara. Bekas bacokan Iuga menandakan itu bukan bacokan pedang atau golok hanya tangan. Cepat luar biasa Yan. Hei-e lari balik ke dalam, ia menuturkan semua Cian Ciu Kuan L.M. berdiam, agaknya dia berpikir, akhirnya dia kata sendiri perlahan. Oh kiranya dia. Yan Hei-e mementang match lebar. Siapa dia? Ibu ia tanya. Siapa sebenarnya orang itu? Ibumu tidak dapat menetapkan, sahut orang tua itu. Tapi pasti tujuh bagian adalah dianya. Tak heran dia mengatakan tujuh hari kemudian Yan Kipo bakal ludas menjadi abu, dia biasa berbuat benar dan berhati-hati, mungkin masih ada urusan yang membuatnya bersangsi dan belum dapat membereskannya. Mungkin kehayahmu telah mengganggu dia. Seng anak heran, ingin dia minta keterangan pula. Mendada ibunya memperlihatkan Roman Gusar dan kata kepadanya keras, Anah Hei-e, Lekas pergi ke depan kau tanya yang kohang kau, dalam beberapa hari ini apalagi yang mereka kerjakan. Lekas pergi. Yan Hei-e heran dilapis heran, akan tetapi mengingat urusan mestinya penting sekali, ia menurut, ia lantas lari keluar, begitu ia keluar dari rimba, ia lantas bertemu dengan dua pelayan ibunya yang Romanya gelisah sekali. Satu di antaranya lantas berkata padanya. Nona Lekas pergi ke depan. Siaw Pocu pulang dengan luka hebat sekarang dia tak sadarkan diri. Yan Hei-e kaget dan berkhawatir, ia memang menyayangi kakaknya itu. Tanpa menanya lagi, ia terus lari. Di ruang depan ada banyak orang, berisik mereka itu, Romanya tegang, Yan Hei-e membuka jalan dengan paksa di antara mereka itu, maka segera ia melihat Yan. Hang, yang mukanya pucat dan matanya tertutup, napasnya empas empis, sedang tubuhnya mandi darah, Hoan Tian Chiang, dengan kedua tangannya, lagi menyalurkan tenaga dalamnya untuk menolongi putranya itu. Karena jidat tayah itu mengeluarkan banyak sekali keringat, teranglah lukanya Yan Hang tak keringan. Tye Leong Kiam Pek, Kie Hang melihat datangnya si Nona, dia menghampirkan. Matanya si Nona menyapu, melihat siapa yang mendekati ia, alisnya berbangkit. Mana Li Chie Tiong yang kemarin datang kemari? Ia tanya, kenapa dia tak nampak? Kie Hang terperanjat akan tetapi dia menetapi hati. Dia sahutnya, tertawa-tawar, dia kata ada. Barangnya yang penting yang ditinggal di hotelnya di Tokloh, maka dia pergi tadi pagi-pagi untuk mengambilnya. Hektometer bersuara si Nona, yang kembali menoleh, mengawasi kakaknya. Kie Hang berdiam, ingin ia bicara dengan si Nona tetapi karena sikap Nona itu terpaksa ia bungkam ia mesti menahan hati. Tak jauh dari muda mudi itu berdiri Tiat Pai Chong Leong Lao P.O.U. dengan kedua matanya yang bercahaya. Dia memperhatikan mereka itu berdua, sikapnya keren setelah ditolongi ayahnya sekian lama keadaan Yan. Hang mendingan dengan mukanya mulai bersemu dadu, ia membuka kedua matanya. Imciu Hao Hun Hao Buntong berdiri di belakang Yan Lui, dia tidak sabar dan dengan romen dan suara bengis, dia lantas menanyai keponakan Hang, kau bertemu musul Yahai siapa itu? Lekas bilang, Paman muditanya begitu, Yan Hang merapatkan pula matanya. Yan Lui dapat menerkah hati anaknya di situ ada banyak orang, anak itu tentu tidak suka sembarang bicara, maka ia mengedipi mata pada Hao Buntong sambil menitahkan orang-orangnya. Xiao Po Chu perlu beristirahat, lekas bawa dia ke kamarnya, perintah itu lantas dilakukan empat orang, yang menggotong Yan Hang ke dalam. Yan Lui mengikuti dengan diturut Hao Buntong, Hong Jiang, Pek Ye Hang dan Yan He E. Begitu mereka berkumpul di dalam, Yan Hang berkata, tadi malam aku pergi ke kota Teok di sana metu-metu kita mendapat tahu lau, ia melihat adiknya, ia berhenti tiba-tiba. Yan Lui berpaling kepada putrinya. Kata Pek Hyantit barusan ada orang memasuki Cui Tek Hyan, dia dapat dibekuk ibumu. Atau tidak ia tanya. Nona He E Cerdik, ia tahu kakaknya tentu mau omong rahasia yang ia tak perlu dapat tahu, karena ia menduga urutan tentu mengenai musuh, di waktu ia menjawab ayahnya suaranya dingin. Orang itu dibiarkan bisa lolos, jawabnya. Nampaknya ibu tidak memperdulikannya. Yan Lui menggeleng kepala. Ibumu itu luar biasa katanya, tempat baik-baik dijadikan daerah terlarang, sampai ayahmu tak memperkenankan masuk ke situ, orang kita dapat melihat ada orang masuk ke situ, mereka cuma dapat mengawasi saja, lah menambahkan ibumu tentu belum tahu kakakmu terluka, pergi kau kepadanya untuk memberitahukannya sekalian kau minta, untuk kali ini agar dia datang melihatnya. Yan He E menduga ia hendak disuruh berlalu, setelah bersangsi sebentar, ia mengangguk. Baik, aku nanti coba, katanya. Aku khawatir ibu tidak mau mengadakan kecualian, lantas dia bertindak pergi. Seperginya Seng Adik, Yan Hang lantas melanjuti keterangannya. Yan Lui telengas, kalau dia mau melakukan sesuatu, tak kepalang, dia membinasakan semua orang yang bersangkutan untuk menutup semua mulut. Ia ingin orang tak ketahui perbuatannya, supaya namanya tak tercemar. Kali ini ia tak beruntung membersihkan diri. No no no. Di kota Raja ada seorang berpangkat Hupo Siang Siye, namanya So Ceng Kit, dia mempunyai sebuah mustika logam asar sihak wilayah barat, namanya Ngo Se Kim Ho, emas, panca warna. Logam itu dapat dibuat menjadi pedang mustika, yang tajam luar biasa, dapat memutuskan rambut, dapat memecah batu, dapat juga merusak tenaga dalam. Logam itu sangat diingini kaum merimba persilatan. So Siang Siye mempunyai seorang anak. Siang Hui namanya anak itu menjadi muridnya L.M. San Lai Su, orang kosan dari perbatasan selama anaknya lagi belajar silat, Siang Siye itu mau mengirim logamnya itu buat dijadikan pedang, tetapi L.M. San Ie Su menampik, katanya dia lagi. Repot, nanti saja sesudah Siang Hui tamat belajar dan turun gunung sekarang So Siang Siye mau pulang ke kampungnya, ia mengundang 16 guru silat sebagai pengantarnya. Lao San Sem Eng mendengar selentingan tentang logam mustika itu, mereka ingin memilikinya, lantas mereka menguntit, guna menanti ketika yang baik buat turun tangan. Mereka tidak tahu logam itu telah dijanjikan kepada L.M. San Lai Su, kalau tidak-tidak nanti mereka berani memikir yang tidak-tidak. Rombongan So Siang Siye bakal lewat di Tokloh, di baratnya, di sebuah tempat yang dinamakan perhentian kenyang makan asem garam, Ki Beng Ek. Tempat itu dipilih Sem Eng sebagai tempat bekerja, itulah tempat belukar dan sepi di mana jarang ada orang berlalu lintas, tapi Ki Beng Ek termasuk dalam wilayah pengaruh Yan Lui, maka itu Sem Eng pergi mengunjungi Yan Kipo, guna memberitahukan maksudnya. Yan Lui memberi perkenannya. Tapi di Alici, dia biasa bekerja menggelap. Dia juga menghendaki ngosek Kimbo itu. Mulanya dia belum tahu jelas dan mengira saja itulah. Mustika, kalau baru emas dan perak lausan Sem Eng tidak nanti ketarik hatinya dan mau menguntit dari tempat demikian jauh. Dia lantas mengatur untuk bekerja. Dia menugaskan Yan Hang dan delapan pembantu pilihan. Malam itu yang Yan Hang bertemu Tionghoa di Cipo Olau, itulah saatnya dia mesti pergi ke Ki Beng Ek. Jamnya adalah jam tiga. Sementara itu pada jam dua, Yan Hang menyuruh satu orangnya pergi menemui So Siang Si Ye, dengan mengaku diri orang Kun Lun Pei. Orang itu mesti membeber rahasia bahwa lausan Sem Eng bersama 20 lebih penjahat besar hendak melakukan pemegalan lah mengusulkan So Siang Si Ye bekerja di dua jurusan, yaitu diam-diam mengantar Mustika pulang ke Taitong, kampung kelahirannya, di lain pihak mengatur daya guna meringkus semua begal itu. So Siang Si Ye percaya keterangan itu, empat pengantar lantas diperintah berangkat lebih dulu membawa logam Mustika itu sedang pemberi warta itu, yang mengaku bernama Tiotong, diminta berdiam bersamanya di tempat mondok, katanya guna membantu lainnya. Seberangkatnya rombongan empat pengantar itu, Yan Hang serta enam pembantunya orang-orang pilihan itu lantas menyusul. Di luar dugaan, lausan Sem Eng tiba di Kibeng Ek pada sebelum jam tiga yang menjadi batas tempo itu, mereka heran melihat berlalunya dua rombongan orang. Lantas mereka menduga, terus mereka menyusul. Tiotong Tetiron menjaga di atas genting perhentian dan melihat gerak-gerak ketiga alang itu, dia kaget, tapi segera dia mendapat pikiran, maka dia minta belasan pengantar pergi menyusul, dia sendiri berdiam terus untuk melindungi Soe Siang Siye. Dengan akal ini ia ingin sendiri saja dia merdeka memaksa Soe Siang Siye menyerahkan Gerosok Kimbo. Dengan golok terbunus, dia mengancam Soe Siang Siye. Di luar dugaannya, dua busu kembali, kedua busu ini bercuriga, lekas-lekas mereka balik. Tepat mereka, memergoki Tiotong, maka mereka menyerang membinasakan orang palsu itu. Keempat busu baru berjalan lima li lebih, mereka tercanda kerombongannya Yan Hong, lantas mereka diserang dan kena dibinasakan serta barang yang dilindunginya, yang berharga, kena dirampas. Yan Hong girang sekali, ia merasa sangat puas dengan kesudahan sepak terjangnya itu. Justeru ia lagi kegirangan, datanglah bencana yang tak tersangka-sangka, itulah tibanya laosan Semeng, yang terus menyerbu, kesudahannya pertempuran ini hebat sekali. Yan Hong terluka parah pundaknya dan enam kawannya terbinasakan senjata rahasia yang beracun dari Semeng. Yan Hong sebera kabur, syukur dia ditolongi Li Tiong Hoa. Busu yang dipedayakan Tiotong tiba di tempat kejadian untuk menyaksikan saja mayat-mayat bergelimpangan logam mustika tak nampak mereka lantas lari pulang, untuk menyampaikan kabar buruk itu. Sou Siang Sye menjadi sangat gusar, ia terus mengadu pada camat di Toiok dan mendesaknya agar penjahatnya ditangkap. Ia tidak tahu bahwa perbuatan itu perbuatannya Yan Hong, dan ia menduga Tiotong itu orang sebawahannya laosan Semeng. Ketika Yan Hong dapat lari pulang, ia menuturkan segala apa pada ayahnya. Yan Lui yang cerdik lantas memikir, tak dapat tidak laosan Semeng mesti disinkirkan dan Li Tiong Hoa pun mesti dipancing ke rumahnya, untuk dengan melihat gelagat menyingkirkannya. Laosan Semeng di lain pihak setelah dikalahkan Tiong Hoa, menjadi semakin gusar dan panas hati. Mereka menduga Yan Kipo hitam makan hitam. Untuk melampiaskan ke Mendong Kolania, mereka lantas menyiarkan kabar angin bahwa kejahatan itu perbuatan Yan Kipo. Dalam tempo dua jam, Yan Lui telah mendengar kabar angin itu, dia menjadi semakin gusar, lantas dia mencari tahu tempat kediamannya Semeng, untuk bertindak menyingkirkannya. Kedua pihak lantas main musliat Semeng sengaja membuat tempat mondoknya ketahuan, tapi mereka tidak berdiam tetap di situ, mereka kabur ke arah Siaung Goa Taisan. Yan Hang menyusul ke gunung itu. Baru ia sampai di mulut gunung, ia sudah dihadapkan seorang tua berbaju kuning, yang menunjukkan romen gusar, ia tidak tahu takut ia juga tidak kenal orang tua itu, ia lantas menyerang. Anak muda tidak tahu mampus orang tua itu membentak. Kau cari mampusmu. Lantas Yan Hang merasakan tolakan yang kuat luar biasa, tubuhnya terus terlempar ke bawah jurang dalam beberapa puluh tombak hingga ia merasai tubuhnya seperti remuk, terus ia tak sadarkan diri. Syukur kau jatuh di rumput, kata Yan Lui kaget, mendengar keterangan anaknya itu, jikalau tidak tentulah jiwamu sudah hilang, kau didapatkan oleh orang kampung yang mengenalmu, maka kau diantar pulang. Siapakah orang tua berbaju kuning itu Yan Lui tanya Haw Buntong, yang ia awasi. Haw Loosu banyak penglihatannya dan luas pendengarannya, mungkin Eh Loosu ketahui. Haw Buntong berpikir, lantas matanya bersinar. Ah, jangan-jangan dia siluman tua, katanya terkejut. Belum merhenti suaranya itu maka dari atas genting terdengar suara tertawa nyaring serta kata-kata ini. Bagus kamu ketahui si siluman tua. Yan Lui dan Buntong kaget, hampir berbarang mereka bertempat keluar dari jendela. Bapenam. Cie L. Inol N. Gekiam Pek, Kie Hang juga turut menyusul, maka ketiganya dengan cepat terus lompat naik ke atas rumah. Mereka melihat orang yang tertawa dan berkata-kata itu, dialah seorang tua dengan baju kuning. Dia agaknya tidak menghiraukan ketiga orang ini, dia tertawa hanya berdiri membaliki belakang. Yan Lui dan Haw Buntong tef kejut, merekalah orang-orang yang telah banyak makan asam garam. Tidak demikian dengan Pek, Kie Hang. Anak muda itu maju terus, sambil membentak dan menyerang, mengarah jalan darah bunhu di punggung orang tua itu. Sekonyong-konyong si orang tua tertawa nyaring, tubuhnya terus berputar, tangan bajunya yang panjang berbareng menyampok. Kie Hang kaget tidak terkira. Mendada ada serangan angin hebat ke arah mukanya. Kontan dia susah bernapas, karena dadanya menjadi sesak dalam sedertik. Tapi dia masih ingat untuk mengundurkan diri, dia lantas berlompat. Tapi sudah kasip si orang tua mendahului lompat maju, menyamber tangannya, hanya sekejap dia merasakan sakit dan tenaganya lenyap pedangnya terlepas dari tangannya. Si orang tua rupanya tidak memikir mengambil jiwa orang, habis menyamber, ia melepaskan cekalannya, justru itu Yan Lui dan Haw Buntong menyerang dengan berbareng, mereka ini mau menolongi pemuda si Pek itu. Si orang tua tidak mau melayani, dia menggeraki pedangnya sambil tubuhnya mencelat bagaikan terbang cepatnya, dia berlompat ke dalam rimba, untuk segera menghilang. Ketika itu pun datang menyusul banyak orang Yan Kipo akan tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka menyerang dengan senjata rahasia tanpa hasil. Pekie Hang berdiri menjublak lagu sar dan berduka karena lenyapnya pedangnya. Justru itu mendadak Haw Buntong berteriak matanya bersinar kaget, mukanya menjadi biru dan pucat. Semua orang kaget, semuanya menoveh. Mereka lantas menjadi lebih kaget lagi. Orang Shi Hau itu terpapas ujung bajunya, hingga terlihat tulang lengannya yang kurus, lah baru ketaui itu ketika seng angin menyamber padanya dan lengannya. Itu terasa dingin, tempoh ia melihatnya, ia memperdengarkan teriakannya itu. Itulah hasil pedang Kie Hang yang dirampas si orang tua syukur dia tidak telengas, kalau tidak mungkin dia dapat menguntungkan lengannya Im Chiu Jiao Hun tapi ini juga sudah cukup untuk membuat ciut hati orang, ia hanya menjadi sangat mendongkol dan menyerah. ialah seorang Kang Ou kenamaan tetapi sekarang ia telah dibikin menjadi tidak berdaya. Yan Lui juga gusar dan masgul sekali, ia malu, bukankah ia telah dirobohkan bahkan disarangnya sendiri? Ia mengerti, itulah alamat bencana untuk Yan Kipo yang kesohor kuat. Yan Pe Au, siapakah itu setan tua berbaju kuning? Kemudian Pek Kie Hang tanya Yan Lui, dia menjadi lesu sekali. Yan Lui belum menjawab atau Buntong telah mendahuluinya. Dengan sengit orang S.H.E. Bun ini kata, bocah, kau tahu dia siapa? Dialah si Luman Tua Tian Ye Oe yang dulu hari telah menjadi pecundangnya Loen. Xiang Jin, Hektometer, Hektometer kau lihat, segera bakal datang pertunjukan berikutnya yang menarik hati. Dari suaranya nyata Buntong sangat tidak puas dan ingin menuntut balas. Kie Hang kaget hingga ia merasa matanya kabur. Ia lantas mendapat perasaan bahwa pedangnya itu tak bakal kembali kepadanya. Ia masih muda tetapi pendengarannya sudah banyak. Maka ia tahu siapa Tian Ye Oe Siu, satu jago dari hampir 60 tahun yang lampau, sedang pada 33 tahun yang lalu, pernah diadik royok ketua-ketua Bu Tong Pei, Hong Tong Pei dan Xiao Lim Pei. Selama dua hari satu malam, mereka itu masih tak dapat menang di atas angin pertempuran. Dan satu melawan tiga itu terjadi di depan air tumpah di Gunung Luwian. Syukur Tian Ye Oe Siu, meski dia Jumawa dapat berlaku sabar, hingga dia puas dengan satu kesudahan seri, tak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, sama-sama tangguh. Hanya karena dia di Kepung bertiga, dia toh mendapat nama, dengan sendirinya namanya jadi terkenal sekali dan dimalui. Tian Ye Oe Siu berasal seorang anak yatim Piatu, dia shikie. Karena sebatang kera dan hidupnya melarat dan bersengsara, dia sering dihina orang, syukur kemudian dia bertemu seorang berilmu dan dipelihara dan serta dididik sempurna hingga dia memperoleh kepandayan silat yang luar biasa penderitaannya berpikiran tak seperti banyak orang. Dia bertabiat keras. Dia bertindak menurut apa yang dia sendiri rasa baik, karena itu, dia tak disukai baik kaum sesat maupun kaum lurus, maka tetap dia suka hidup menyendiri, tetap dia membawa tabiatnya itu. Kurban-kurbannya, kedua kaum lurus dan sesat, tak kurang dari seratus jiwa. Barbareng Samatian Ye Oe Siu maka di puncak tertinggi gunung Kunlun San Barat ada hidup seorang gagah yang dipanggil Long In Siang Jin, yang pun dikenal sebagai Bulimit Seng. Nabi Tunggal Kaum Rimba Persilatan tak tenang hatinya orang Kosen ini melihat sepak terbangnya Tian Ye Oe Siu itu, maka ia mengundang Tian Ye Oe Siu datang ke gunungnya untuk berunding. Tian Ye Oe Siu menerima baik undangan itu dan datang ke Kunlun San Barat, ketika dia tiba di kaki gunung, ada orang yang melihatnya, maka habis itu, timbulah omongan di luaran bahwa dia sudah menempur Ho In Siang Jin. Ho In Siang Jin seorang pendeta berilmu dan sabar maka itu begitu bertemu Tian Ye Oe Siu, ia berlaku sabar sekali, ia ingin Tian Ye Oe Siu merubah adatnya, sikapnya ini membuat Tian Ye Oe Siu dari panas hati menjadi tenang. Ia pun menuturkan riwayat hidupnya nyata. Semasa kecilnya, ia lebih menderita daripada Tian Ye Oe Siu. Sebagai seorang cerdik, ia tidak omong perihal ilmu silat, ia tidak menimbulkan hal sepak terjangnya Tian Ye Oe Siu. Tian Ye Oe Siu tidak bertanding, sebaliknya dia insaf keluaran Budi Ho In Siang Jin kata-katanya pendeta itu menyadarkan padanya. Kata Ho In Siang Jin, manusia itu kebanyakan merasa dirinya yang benar, karenanya dia suka menegur kesalahan lain orang, meti manusia seperti kaca rasa, cuma bisa melihat kesalahan lain orang, tak dapat melihat cacat sendiri, manusia itu mana bisa tak melakukan kekeliruan? Karena itu baiklah orang saling mengerti, jangan sampai menjadi mencelakai diri sendiri manusia itu, karena masing-masing pengalamannya menjadi beda satu dari lain, toh pokoknya tetap satu, tak ada perbedaan jahat dan baik yang harus diutamakan. Ialah kesadaran, lalu memeriksa diri sendiri agar tidak sampai berbuat keliru. Satu hari satu malam mereka memasang ngomong, hati Tian Ye Oe Siu jadi tertarik. Kemudian Tian Ye Oe Siu menimbulkan ilmu silat, dia merasa bangga pada dirinya, ilmu silat itu dalam seperti lautan, kata Ho In Siang Jin bersenyum. Ilmu silat tidak ada batasnya, tidak demikian adalah usia manusia, yang telah ditetapkan dengan batas waktu seratus. Tahun oleh karena itu Lo Oe Siu tidak suka bicara tentang ilmu silat atau bentrok bicara karenanya, ilmu silat dapat mengacaukan pikiran dan membuatnya orang suka berebutan. Tian Ye Oe Siu tahu Ho In Siang Jin sabar dan suka mengalah, tetapi dia penasaran, dia minta mereka berdua mencoba-coba. Ho In kena terdesaklah menjanjikan pertandingan hanya seratus jurus, bahwa ia cuma akan membela diri, tidak akan menyerang, sementara gelanggangnya cuma luas lima kaki seputarnya. Katanya, siapa yang keluar dan gelanggang, dia kalah. Tian Ye Oe Siu percaya kelihayannya, dia terima baik syarat itu. Dia tidak percaya dalam seratus jurus orang tak akan lompat keluar gelanggang. Maka itu, begitu mulai, dia lantas keluarkan kepandainya. Dia ingin memaksa pendeta itu keluar dari gelanggang. Tapi Ho In Siang Jin lihai sekali, walaupun dia terus diserang dan setiap penyerangan berbahaya, dia selalu dapat menghindarkan diri, dia bermata jeli dan bertubuh ringan dan gesit, dia bergerak lincah bagaikan bayangan. Tian Ye Oe Siu penasaran, ia mengubah care penyerangannya, tetapi tetap ia tidak memperoleh hasil, ketika sampai di jurus ke seratus, Ho In Siang Jin mengalah. Dia bukan keluar dari gelanggang hanya menginjak batasnya. Dengan begitu pertandingan itu berkesudahan seri. Tian Ye Oe Siu menginsah filiahainya pendeta yang sangat sabar itu. Ketika Tian Ye Oe Siu pamitan, Ho In Siang Jin mencekal tangannya jago itu dan kata dengan romen berduka. Kita berdua sudah sama-sama berusia lanjut. Manusia itu dapat hidup berapa lama? Hari dan bulan lewatnya dapat dihitung dengan jari tangan, di dalam dunia ada berapa orangkah yang memperoleh kesadaran? Maka daripada itu Seng Buddha mengatakan, dia mengutamakan membantu orang menyadarkan diri, kita sekarang bakal berpisahan, entah kapan kita dapat bertemu pula. Dari itu, mengingat Kietai Hiap adalah seorang dengan muka dingin dan hati panas, suka lo olap menasehati agar Tai Hiap ingat kepada kebijaksanaan Tian dan di mana bisa, sukalah memberi ampun kepada orang. Tian Ye Oe Siu menginsah filiah sehat itu, maka setelah turun gunung, banyak dia merubah sepak terjangnya, justru karena dia merubah kelakuan, dalam rimba persilatan muncul cerita dia telah ditakluki Ho In Siang Jin, bahwa dia telah mendapat luka di dalam hingga tak lagi dia dapat bertelahi. Bahkan paling gila, ada yang menyiarkan berita bahwa ia menyaksikan sendiri. Pertempuran diri antara Ho In Siang Jin dan Tian Ye Oe Siu serta bagaimana dia dikalahkannya. Tian Ye Oe Siu mendapat dengar semua omongan itu, dia tidak menjadi gusar, sebaliknya dia menyambutnya sambil bersenyum. Di lain pihak dia bertabiat keras, dia tahu betul ilmu silatnya masih kurang, dia mencoba belajar terus, maka dia lantas menciptakan suatu ilmu silat baru, yang dia beri nama Kia Yau Seng Hui Sip Sem Si Ye, atau 13 Curus Bintang Terbang, ia membuat bukunya, ia membuat gambarnya, 3 tahun waktu yang ia pakai untuk menciptakan ilmu silatnya itu. itu itulah ilmu silat guna melawan Ho In Siang Jin. Ilmu silat siapa ia perhatikan selama pertarungannya itu. Setelah itu, ia memikir mencari murid guna mewariskan kepandainya, supaya si muridlah yang nanti pergi cari murid Kun Lun Pei untuk mencoba ilmunya itu. Selama 30 tahun Tian Ye O.S.U. masih tidak mendapatkan murid yang ia cari itu, ia ingin mendapatkan murid yang berbakat dan hatinya lurus. Selama itu ia terus merantau, pada satu waktu di Provinsi Kuyetai, di Gunung Tai Beng San, ia bertemu dengan Tai Beng Sem Siya, si tiga sesat dari Gunung Tai Beng Sin itu ia dihina, katanya ialah pecundangnya Ho In Siang Jin lah dikatakan tidak tabu malu, sudah kalah, bukan mencari balas, hanya hidup terus tanpa berdaya, ia tidak puas, ia menantang Tai Beng Sem Siya, maka bertempurlah mereka satu lawan tiga. Tai Beng Sem Siya benar-benar lihai, mereka seri. Kesudahannya Tian Ye O.S.U. menjanjikan pertempuran tiga tahun kemudian lebih dulu daripada itu, ia tertawakan tiga lawannya, yang dikatakan tak tahu diri dan buktinya mereka tak dapat mengalahkannya, maka ia tanya, kenapa kamu tidak mau menantang buat lagi tiga tahun? Demikian pertandingan mereka dilakukan setiap tiga tahun, saban-saban tempatnya dirubah, sampai paling belakang mereka bertanding di Siao Ngotai San. Kali ini Tian Ye O.S.U. menjadi sebal. Mengingat Tai Beng Sem Siya bangsa busuk dan jahat ia lantas menggunai racun ularnya. Tai Beng Sem Siya tak tahu akal orang, mereka kena diracuni tempo mereka sadar, mereka lantas menyerang hebat pada musuhnya yang dikatakan curang itu sayang mereka mati lebih dulu, kemudian Tian Ye O.S.U. roboh sendirinya, sampai ia ditolongi Li Tiong Hoa. Ia melihat anak muda itu berbakat baik, tempo ia dapat kenyataan orang jujur, suka ia menolongi, bahkan di samping memberi obat, ia menghadiahkan juga kitab silatnya itu. Baru berlalu beberapa puluh tindak. Tian Ye O.S.U. mendapat satu pikiran, dia kata, Dalam batinya, aku sudah tua, tak dapat aku bawa kepandaianku ke dalam liang kubur, kitabku sulit dimengerti, tanpa penjelasanku, sukar untuk dipelajari. Mungkin dia membutuhkan tempo sepuluh tahun? Kenapa selagi aku masih hidup ini, aku tidak mau pakai tempo satu atau dua tahun guna mendidik dia? Maka itu, ia lantas kembali, ia terus menguntit Tiong Hoa. Segera ia melihat pemuda itu mahir ilmu-ilmu ringan tubuhnya, hingga ia heran. Di Cip P.O.O. Lautian Ye O.S.U. melihat Tiong Hoa berkenalan dengan Yan Hang. Ia mau menduga, kecuali di Ahijau, Tiong Hoa mesti mengandung sesuatu maksud. Ia kuatir pemuda ini sembarang menurunkan kepandainya itu, maka ia menguntit terus. Di sungai Siang Kian H.O., ia melihat kepandainya si anak muda, ia menjadi kagum maka ia mau menyelidiki terus. Kemudian, ketika Tiong Ye O.S.U. kembali ke Siang Goa Taisan, di mulut gunung ia bertemu dengan Yan Hong, puteranya Yan Lui ini terkebur, dia tidak tahu si orang tua orang macam apa, dia lantas menyerang. Tiong Ye O.S.U. paling tidak suka orang bermulut besar, maka itu, ia menolak hingga anak muda itu jatuh ke jurang. Habis itu muncullah Laosan Siang secara tiba-tiba, mereka itu kenal jago tua ini, mereka menemui dengan sangat hormat, bahkan mereka menerangkan bahwa Yan Kipo biasa hitam makan hitam, jahatnya bukan buatan, Tiong Ye O.S.U. menjadi gusar. Ia menjanjikan akan mencari keterangan dulu, sesudah itu suka ia membantu Siang. Besoknya Tiong Ye O.S.U. pergi ke Yan Kipo, tidak berhasil ia menguntit Li Tiong Hoa, ia tidak tahu pemuda itu telah diakali Pek Kie Hong dan telah dijebak dalam perangkap. Tempo ia sampai di kamarnya Yan Hong, tepat ia mendengar Hao Buntong mengatakan ialah si siluman tua, maka ia tertawa berkakah. Di waktu bertempur dengan Pek Kie Hong, Tiong Ye O.S.U. heran mendapatkan ada orang berlompat pesat melintasi Rimba, maka ia mau menyusul, untuk melihat siapa orang dari itu, ia lantas merampas pedangnya Kie Hong. Tentu sekali Kie Hong sakit hatinya karena pedangnya itu pedang pusaka tiga turunannya. Di lain pihak, dia telah sangat tergila-gila pada Yan He. Maka itu, setelah melengek dia bukan lompat turun, dia justeru lari ke arah Cui Tek Hian. B.I.U.M. jauh dia lari, Kie Hong dibikin heran oleh satu orang yang tiba-tiba muncul dari belakang sebuah batu besar, orang itu memakai kedok dan gerakannya sangat tenteng dan gesit, gerakan itu juga yang dinamakan Tai In I.I. Ong Patsie atau Naga Dalam Mega, ia heran orang bernyali begitu besar berani muncul di siang hari di dalam merimba itu yang merupakan gedung naga atau guha harimau, ia mengunti terus. Orang bertopeng itu pergi ke teng lahian di mana dia turun di bawah payon, mendadak di situ dia menghilang. Pekie Hong heran, hingga ia mau menyangkali Cie Tiong dapat keluar dari liang jebakan, tetapi ia tahu pasti, tak nanti orang lolos dari perangkap itu di mana telah roboh banyak kurban jiwa, karena ini, ia lantas menyusul. Segera ia menjadi kaget, ia melihat runtuhnya belasan penjaga rahasia dan si orang bertopeng tak nampak. Di waktu ia memeriksa, ternyata semua penjaga itu roboh karena totokan pada jalan darah. Ia lantas menotok mereka itu, untuk menyadarkan, guna menanyakan keterangannya. Jawaban mereka serupa saja. Mendadak mereka merasa angin dingin bersiur, lantas mereka tak ingat apa-apa lagi, mereka tidak melihat sekalipun bayangan penyerang itu. Hebat, pikir Kie Hong, yang menyedot hawa dingin. Ia lantas merasa bahwa bencana besar lagi mengancam. Karena ini, hatinya menjadi tidak tenang. Ia sebenarnya cerdas, tapi hilangnya pedangnya dan kecantikan Yan Hei membuatnya berotak butek. Pengah Kie Hong berdiri menjublak itu, ia merasakan sampokan angin dari arah belakangnya, ia kager, ia lantas mendak seraya memutar tubuh, ia menyerang, ia menduga pada orang jahat yang membokongnya. Ketika ia menoleh, ia kaget hingga ia berseru tertahan. Ia pun mundur dengar terhuyung, serangannya ditarik pulang. Di depannya berdiri Yan Hei dengan romannya yang dingin, matanya menatap tajam. Adik Hei Hei, katanya jengah. Aku kira siapa berani sembarang turun tangan di sini, kiranya kau, kakak pek kata si Nona. Pantas, pantas. Jangan salah mengerti, adik kau, kata Kie Hong gugup, biarnya kakakmu bernyali besar, tidak nanti dia berani menyerang kau. Inilah sebab. Si Nona mengulapkan tangan mencegah orang bicara terus, tapi tiba-tiba ia bersenyum untuk menanya, kakak pek, kenapa kau tidak berani turun tangan atas diriku? Hati Kie Hong berdebaran, hebat senyuman manis itu, adik Hei Hei, apakah kau masih belum ketahui hati? Kakakmu ini? Ia tanya, oleh karena kau, aku menjadi. Tak dapat, aku bersedia mengorbankan jiwa untuk cintaku. Mustahil kau masih belum tahu? Muka si Nona menjadi merah ia lantas menoleh kepada orang-orangnya, yang barusan ditolongi Kie Hong, mereka itu mengerti, mereka memberi hormat, lantas mereka mengundurkan diri. Seberlalunya mereka, Yan Hei E melirik Kie Hong. Benarkah katamu barusan? Ia tanya perlahan. Aku melihat kau menganjurkan ayah dan kakakku berbuat jahat, perbuatan kau itu busuk sekali, aku menjadi takut datang dekat padamu. Selagi berkata begitu Nona Yan mempermainkan matanya dan senyumannya yang dapat menyepatkan jantung. Aku sumpah, adik Hei Hei, kata si anak muda cepat, oh adikku, kau bikin aku penasaran setiap tahun dua kali datang kemari, maksudku tidak lain untuk aku dapat bergaul erat dengan kasa yang sampai begitu jauh, sikapmu dingin terhadapku. Sudah begitu, sekarang kau mengatakan hatiku busuk, inilah hebat. Sebagai orang licik, Kie Hong lantas bersandiwara, memperihiatkan Roman menyesal dan lesu. Yan Hei E tertawa nyaring. Aku tidak sangka kau pandai bicara, kakak pekatanya, mendadak di akata pula, dengan sikap dingin dan suara kaku, setanlah yang mau percayakah selama dua hari ini kau kasak kusuk saja dengan kakak Hang, lakumu sebagai laku setan lihat, sekarang orang melakukan hebat sekali kepada kakak Hang. Bukankah itu bukti kau telah bersekongkol dengannya? Mukanya Kie Hong menjadi pucat, itulah urusan kakakmu sendiri, dengan ku tak ada sangkut pautnya, ia kata keras, untuk menyangkal itulah disebabkan suatu mustika dalam rimba persilatan barang itu, andai kata saudara Hang tidak menghendakinya, lain orang pasti akan menurunkan tangannya. Yan Hei E agaknya bersangsi. Sebenarnya apakah itu? Ia tanya, kenapa benda itu demikian berharga? Kie Hong menyeringai. Itulah sepotong logam ngero si Kimbo, sahutnya, itulah barang mustika dari si Hek. Meski saudara Yan telah hasil mendapatkan itu, akibatnya akan hebat, banyak orang Kang Owi yang lihai mengincar itu, maka aku percaya, Yan Kipo bakal menghadapi hujan hebat dan badai, hingga orang sukar tidur dengan tenang oleh karena itu, pedang turunanku juga telah turut hilang. Selagi mengucapkan yang terakhir ini, Kie Hong nampak sangat menjengkol. Yan Hei E kurang pergaulan, tak tahu Iang Gau Sekimbo itu benda apa, tetapi karena ayah dan kakaknya sangat menghendakinya, ia percaya itu benar mustika berharga. Sekarang ia mendengar Kie Hong kehilangan pedang, ia mengawasi anak muda itu. Benar saja pedang orang tak ada di punggungnya. Ah, tidakkah ini jadi berarti si pengemis kehilangan ularnya, ia kata sambil tertawa geli. Habis itu mendadak ia lompat untuk pergi menghilang. Adik Hei E, Kie Hong berseru sambil menyusul, untuk sejenak ia kaget, lantas dia sadar pula. Yan Hei E berlari-lari terus di dalam rimba, berlegat-legut seperti ular tidak mau berhenti. Kie Hong habis akal, ia berhenti berlari tidak berani ia turut masuk. Adik Hei E, adik Hei E, ia memanggil berulang-ulang. Tidak ada jawaban kecuali daun bambu bergoyang-goyang. Percuma Kie Hong memanggil-manggil, Yan Hei E tetap tidak kembali atau menyahuti, ia menyesal sekali. Sebenarnya ia mau menasehati dan mengajak si nona turut. Ia meninggalkan Yan Kie Hong untuk pulang ke Tong Teng O, tentang pedangnya ia memikir untuk mencarinya ganti, di belakang hari. Tengah ia berduka itu, dari dalam rimba muncul dua orang nona dengan baju hijau satu di antaranya, yang mukanya potongan telur angsa, yang romannya manis sekali dengan alis bangun berdiri, lantas membentak. Mau apa kau bikin berisik di sini? Apakah kau tidak mau lekas pergi jikalau kau memikin kaget nyonya majikan, itu artinya jalan mati untukmu. Kie Hong menjadi mendongkol, ia memang lagi berduka dan penasaran. Alisnya lantas terbangun, maka dua kali dia tertawa dingin. Leng BWE, Jangan kau menjadi anjing yang mengandal pengaruh orang, dia kata sengit, Cuan muda kau toh tidak menginjak sebelah kaki juga pada rimbamu ini. Taruh kata nyonya majikanmu keluar, aku tidak takut, apalagi nyonya majikanmu itu bukannya orang yang tidak mengerti aturan. Heto meterji kalau aku tidak memandang nona hee, hari ini sedikitnya aku mesti patahkan dua tulang rusukmu. Leng BWE, si budak tidak gusar, tetapi dia berkata dingin. Aku kira kau tak dapat sering nonaku mengatakan bahwa Kiehang Cecu muda dari benteng darat dan air dari Tong Tengow itu adalah orang yang di luarnya seperti emas dan kemala tetapi di dalamnya busuk dan bahwa di dalam dadanya dia tidak mempunyai pelajaran sedikit juga. Dia cuma pandai omong besar menggertak orang sekarang aku melihat lagak kau ini, nyatalah benar kata-kata nonaku itu siau cecu, jikalau kau dapat mengalahkan Leng BWE dalam sepuluh jurus, nanti aku minta nonaku datang menemui kau kau setujukah. Hebat hinaan ini, terutama untuk Pek Kiehang, orang yang di pelbagai provinsi Tenggara titahnya dihormati seperti gunung roboh, sebaliknya sekarang di Yan Kipo, ia dipermainkan seorang budak perempuan yang tak ada namanya, mana dapat ia menahan sabar. Akan tetapi, malang, masih ada orang yang ia harapkan dan yang ia jerikan. Kabarnya nyonya dari Yan Kipo, Cian Ciu Kwan Im Siaw Guatian, seorang ahli silat bagian dalam yang liahai sekali, terutama ilmu pedang dan senjata rahasianya yang kesohor di selatan dan utara sungai besar, maka itu, apakah kedua budak ini telah menerima warisan majikannya? Kalau aku lawan dia, menang atau kalah, jelek dua-duanya buat aku, bahkan itu pun dapat membuat adik He'e mendapat kesan buruk terhadapku. Dasar cerdik, biarnya dia sangat gusar. Kie Hang dapat menguasai dirinya. Enci Leng Buye, aku harap kau maafkan aku buat kata-kataku barusan, dia berkata bersenyum. Aku, mempunyai berapa nyali maka aku berani main gila di cutek Hian ini? Aku minta, Enci, tolong kau undang keluar nonamu, budimu ini aku nanti ingat baik-baik, nanti aku balas. Anak muda ini tidak cuma bicara hormat dan manis itu, bahkan dia menjura dalam. Leng Buye menyingkir ke samping, tetap ia bersikap dingin. Tidak berani aku terima hormatmu ini katanya, aku ia seorang budak perempuan, mana dapat aku menerima hormatnya seorang cecu muda. Melihat dan mendengar semua itu budak yang satunya, yang sedari tadi diam saja tertawa sambil menutupi mulutnya. Enci Leng Buye, ia berkata, sekarang aku melihat, maka benarlah apa yang dikatakan Nona He'e kita. Tadinya aku, si Ciu Kiok tidak percaya sama sekali, sekarang aku percaya betul, Nona memang bilang, orang ini tidak dapat keras, dia dapat lunak, dia tidak mempunyai semangat sedikit juga, sekarang ternyata tulang-tulangnya benar lemas. Habis berkata begitu, ia tertawa pula tak hentinya. Habis sabarnya Kie Hong, sambil berteriak dan menyerang budak itu, tangan kanannya meluncur ke dada kanan orang. Merah mukanya Ciu Kiok karena orang demikian ceriwis, ia mencelat ke samping. Sebelah tangannya meniember, dua buah jerijinya mencari sikut kanan penyerang, tangannya itu itulah pukulan yang dinamakan burung walet menggaris pasir yang lihai. Kie Hong mengenal baik pukulan itu, maka ia berkelit dengan cepat, tangannya diputar, akan tetapi ia masih kurang sebat, sikutnya kena juga kebentur sedikit, hingga ia merasakan sakit dan panas yang sangat saking kaget, ia berlompat mundur dua tindak, ia belum menancap kakinya, si Nona sudah menyusul, sekarang ia menyerang dengan kedua tangannya dengan tipu silat Leong Beng Itse atau Seng Naga mengarah kedua jalan darah Kie Bun di kedua rusuk. Ciu Kiok sangat membenci maka dia berlaku bengis sekali. Kie Hong kaget dan berkhawatiran, ia membuka kedua tangannya, untuk menangkis, sambil ia mencelat. Karena ia pun gusar, ketika ia turun, ia membalas menyerang dengan tenaganya dikerahkan seluruhnya, ia menggunai pukulan simpanan dari Tong Teng O yang diberi nama Cek Lian Chiang Hoat atau Rantai Merah. Ciu Kiok terkejut, belum sampai ia kena terhajar, ia sudah merasakan hawa panas dari tangan lawan yang lihai itu, hingga ia menjadi bingung. Leng Dwe melihat saudaranya terancam, sambil mementaklah menyerang, serangannya itu pun saling susul. Hingga nampak tujuh rupa benda seperti bintang hitam menyamber-nyamber ke arah sasarannya. Kie Hong terkejut, ia mendengar suara sar-sar serta angin menghemus, memang jeri untuk senjata rahasia mutiara muni dari Cian Ciu Kean Im. Maka itu batal menyerang terus pada Ciu Kiok, lekas-lekas ia berkelit sambil berlompat tinggi tiga kaki. Dengan begini ia berhasil membikin tujuh buah senjata rahasia bintang hitam lewat di dadanya. Leng Dwe melihat serangannya gagal, ia berteriak meski kau bebas, di sini masih ada sebelas biji lagi. Dan berbareng dengan teriakannya itu, bintang-bintang hitamnya itu sudah menyambar saling ganti. Kie Hong berkhawatir berbareng gusar, kembali ia perlihatkan kegesitannya ia bebas pula dari sebelas senjata rahasia itu, ia mengertak gigi, sambil berlompat ia maju dengan kedua tangannya, guna membalas menyerang. Kamu berhenti tiba-tiba terdengar bentakan, yang disusul dengan penolakan keras. Kie Hong berdua Leng Dwe mundur hingga lima kaki lebih kurang, tak sanggup mereka bertahan dari dorongan sebelas butir senjata rahasia menghajar pohon bambu di samping mereka. Segeralah muncul seorang tua bertubuh tinggi dan besar, yang rambutnya telah putih semua, yang romannya keren, dialah Hoan Tian Chiang Yan Lui majikan dari Yan Kipo. Ketika tadi Yan Lui bersama Hao Buntong semua kembali ke toatnya, ruang besar, ia tak enak hatinya, dan makin ia berpikir, hatinya makin tak enak. Tidak disangka karena satu kealpaan kita mengundang ancaman bencana, berkata Hong Chiang. Pocu, daya apakah yang kau dapat pikir? Menurut aku baiklah kau mengundang istrimu keluar, biar bagaimana, kamu toh suami istri untuk banyak tahun, tak mungkin dia duduk diam saja tak suli menolongi. Yan Lui tak dapat berpikir lain kecuali menyetujui pikiran itu, maka itu ia lantas. Pergi ke Cuitek Yan sampai tepat selagi Leng Bwee menempur Pek Kihang atau perkelahian itu dapat mengakibatkan suasana buruk, maka ia lantas datang sama tengah. Kemudian selagi ketiga orang itu melengaklah mengawasi Leng Bwee dan Ciu Kiok alisnya sendiri berkerut. Pergi kau memberitahukan Hu Jin, katanya. Bilang Lohu mempunyai urusan penting untuk mana aku ingin bertemu dengannya. Kedua Buddha itu memberi hormat, tanpa membilang apa-apa mereka lantas memutar tubuh, lari masuk ke dalam rimba. Yan Lui tidak berani lancang turut masuk ala sekarang menghadapi Kie Hong, tegurannya sungguh-sungguh. Keponakan Hong, mengapa kau begini semirono? Ia tanya, suaranya dalam, Lohu sendiri tidak berani main gila terhadapnya, maka beranikah kau? Tak peduli siapa benar siapa salah, perbuatanmu ini dapat membuat anak Hei menjadi semakin benci padamu. Kau harus ingat, tak sabar bisa mengacaukan urusan besar, kalau sampai terjadi begitu, pasti Lohu tak dapat berbuat. Apa-apa lagi? Orang tua ini menghela nafas, tapi ia lantas bersenyum. Sekarang pergilah kau menemani si Hong, katanya, menambahkan kalau badai ini sudah sirap nanti Lohu mendayakan agar jodohmu terangkap dengan jodohnya si Hei, mukanya Kie Hong menjadi merah, lekas-lekas. Ia menjura. Baiklah, sahutnya sambil terus berlompat pergi. Yan Lui menghela nafas pula. Anak ini, katanya, atau ia terperanjat. Dari dalam rimba itu mendadak muncul sebuah tubuh yang langsing dan lincah. Itulah Yan Hei. Ah, anak Hei, katanya, tertawa, apakah ibumu mengijankan ayahmu bertemu dengannya untuk satu kali saja? Yan Hei memperlihatkan sinar mata guram ia menjeleng kepala. LBU tidak dapat melanggar janjinya sendiri, tidak dapat ibu menemui ayah, ia menyahut, LBU kata ia telah mengetahui semua ibu menasihati untuk membayar pulang Ngo Sekimbo kepada pemiliknya. Dengan begitu, katanya, ancaman bencana dapat dilenyapkan. Tanpa merasa, tubuh Yan Lui menggigil. Kera bagaimana ibumu ketahui urusan Ngo Sekimbo itu? Ia tanya, herannya bukan buatan. Puteri itu sangat bersusah hati, ia menghela nafas, ibu bilang, kalau orang mau perbuatannya tak dapat. Diketahui lain yang, tak ada lain jalan yang terlebih baik daripada tak melakukan perbuatan itu, ia menyaut. Di mana ada perbuatan yang dapat dirahasyakan? Tidak demikian dari mana datangnya demikian. Banyak musuh ibu bilang bahwa selama beberapa tahun ini semua perbuatan ayah adalah perbuatan-perbuatan yang tak mentaati undang-undang dan tak menghormati tian tumpukan kedosaan sampai tak dapat dihitung jumlahnya, maka karenanya, mesti datang satu hari yang ayah bakal menerima pembalasan karenanya, dari itu ibu menasehati agar ayah lekas-lekas bertobat untuk seterusnya berlaku dermawan, supaya ayah masih dapat melindungi sisa penghidupan ayah selanjutnya. Terima kasih telah menonton!